Hai semuanya, kembali bersama aku Muril Buat yang baru kenal aku, kenalin aku Muril Aku suka cerita-cerita soal hidup berkesadaran Buat yang pengen kenal aku lebih lanjut Boleh cek di video yang aku taruh di description di bawah Hai, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya Dalam keadaan yang baik Di video kali ini, aku akan sharing tentang What I learned in my 20s Yes, that's right Karena aku turning 30 Dan jadi aku pengen sharing mungkin ke temen-temen Yang sekarang masih ada di tahun ke-20nya Awal 20 atau akhir 20 lah Pokoknya masih di tahun yang ke-20 gitu ya So many things you can do Dan mudah-mudahan di video kali ini Apa yang aku share Karena aku sharing dari pengalamanku yang aku lewatin Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan temen-temen mendapatkan sesuatu dari sini Jadi nggak usah membuat kesalahan yang sama Kayak yang aku pernah bikin Dan aku akan sharing tentang beberapa hal sih ya Dari mungkin life Terus dari love Dari karir sedikit Dan hal-hal yang aku ngerasa aku berubah gitu Yang aku ngerasa aku berkembang Aku mikir-mikir gimana tentang Aku 10 tahun ke belakang I think I changed a lot Sekarang di umur 30 Alhamdulillah Aku berada di Bali I have a little family that I love Surrounded by people That I love too Then Doing what I love Kalau ditanya 10 tahun yang lalu Gimana aku Membayangkan hari ini gitu ya Mungkin nggak akan kebayang sama sekali Dan mungkin 10 tahun yang lalu Berarti aku umur 20 Belum lulus dari kuliah Masih kuliah Masih Belum mature gitu Atau cara berfikirnya Banyak hal yang berubah dari aku Banyak hal yang aku pelajari Hingga aku sampai di hari ini Menurut aku What I am today Apa yang sekarang saat ini aku Kondisiku, situasiku semua Itu adalah Every conversation Every people I met Semua positif, negatif Semua kegagalan Kesuksesan Interaksi sama orang-orang Keputusan-keputusan yang aku buat Kesempatan Yang akhirnya membuat aku Berbentuk menjadi hari ini Nah aku akan bagikan 10 hal Walaupun mungkin kalau dipikir-pikir Ada banyak banget yang bisa dipelajari Tapi hopefully 10 hal ini Hal-hal yang bisa diterapkan Dan diubah dari sekarang Begitu ngedengerin video ini Mudah-mudahan dapat inspirasi Dan dapat insight gitu Oh menjadi sarana berefleksi juga Nah yang pertama adalah Dimanapun kalian berada Situasinya seperti apa Kondisinya seperti apa Take control and ownership of your life Jangan merasa jadi korban Don't victimize yourself Karena itu adalah salah satu penyebab Kestresan gitu ya Make the best of where you are right now Apakah itu kamu lagi di pekerjaan yang kamu kurang suka Apakah kamu lagi tidak bahagia dengan kondisi kamu sekarang Kondisi ekonomi Kondisi fisik mungkin Kondisi mental Dan lain-lain Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan Sebagai individu Karena kalau kita sudah merasa menjadi korban We victimize ourselves Akan sulit untuk kita maju ke depan Tapi kalau kita Menyadari bahwa Hidup ini adalah milik kita Kita punya kontrol Dan yang paling kita punya kontrol itu sebenarnya diri kita sendiri Kita gak punya kontrol ke orang lain Orang-orang yang ada di sekitar kita Ke kondisi sekitar kita It's very hard untuk take control kesana Tapi kita punya kontrol ke gimana kita mau menyikapinya Apakah misalnya kamu lagi di relationship yang Kamu gak terlalu happy gitu Kamu ngerasa It's a toxic relationship even Jadi kita jangan menyalahkan pasangan kita Jangan menyalahkan kondisi kita Tapi kita buat keputusan Apa yang menurut kita baik Dan keputusan gimana caranya kita get out From that toxic relationship Jadi sebenarnya Keputusannya itu ada di kamu You have to know your self-worth Diusahakan untuk Merubah Mindset Bahwa I have to Jadi mindset I want to Begitu kamu akan merasa Sangat Megang gitu You will feel so powerful About your life Mungkin itu lesson pertama yang aku bisa share Dream Consistency Sama determination Itu equals to brilliance Kita bisa mengalahkan orang-orang yang pintar Yang jenius gitu Kalau kita punya tiga itu Menurutku Dream Kita punya mimpi Kita punya tujuan yang mau kita capai Kita punya determination Keinginan yang kuat Untuk mencapai Suatu hal tersebut Dan consistency Nah Tapi Consistency ini Aku kemarin diingetin sama Damar Bahwa It has to be Consistency With Improvement Jadi Gak bisa kita konsisten Untuk melakukan satu hal Terus menerus Terus menerus Kayak misalnya ngomongin Youtube nih ya Aku ngelakuin Berusaha untuk konsisten Walaupun Gak 100% Selalu Rajin Dalam satu minggu Sekali di hari ini gitu Gak Tapi aku berusaha untuk konsisten Nge-upload video Bukan berarti Aku melakukan Teknik yang sama terus Cara yang sama terus Tapi Every time Aku Mengambil video Upload video Aku belajar dari video tersebut Dan Di video Kemudian Aku mencoba sesuatu yang baru gitu Gak harus selalu langsung bagus Bisa juga lebih jelek gitu Tapi aku mencoba Terus menerus Untuk hasilnya Mudah-mudahan Menjadi lebih baik Yang ketiga Yang ketiga adalah Kita semua punya peran Dimanapun kita berada Dimanapun kamu berada sekarang Walaupun bukan ideal situation Yang pengen kamu lakukan Yang pengen kamu capai gitu ya Usahakan untuk terus mengingat Bahwa dimanapun Apapun Siapapun kalian Kalian pasti punya peran Mau ibu rumah tangga Mau wira swasta Mau pegawai bank Mau pedagang kaki lima Apapun itu Semua punya peran Dan harus dilihat Secara keseluruhan Bahwa kita Itu saling membutuhkan Satu sama lain Nah kalau cara kita berpikir Seperti itu Kita gak akan merasa Lebih rendah dari orang lain Ataupun merasa Lebih tinggi Atau lebih superior Dari orang lain Karena semuanya penting Kita semua berkaitan Dan kita semua Beketergantungan Satu sama lain Dan itu termasuk Sama lingkungan Di sekitar kita Sama makhluk yang lain Gak hanya manusia aja Sama tanaman Sama hewan-hewan Yang ada di sekitar kita Kita semuanya Saling berketergantungan Kalau kita punya cara Fikir seperti itu Otomatis Kita akan Cinta Ke semuanya Kita akan Merasa Bahwa kita saudara Sama semuanya Gak pengen Nyakitin Orang lain Atau Makhluk hidup lain Dan kalau cara berpikirnya Seperti itu Hidup jadi Lebih tenang gitu Karena kita gak Membanding-bandingin diri kita Terus ke orang lain Karena kita ngerasa Kita punya peran Kita cukup Dan kita melakukan Apa Peran kita Di kondisi kita sekarang What I am saying is Dimanapun kalian Berada Lakukan Apapun itu Secara maksimal Aku yakin Dimanapun Saat ini Kondisi kalian Gitu Kalau misalnya Merasa kurang Misalnya Merasa gak ada di tempat yang ideal Tetap bersyukur Karena aku yakin Allah Akan Memberi Lebih banyak Jalani Semuanya Dengan iman Yang keempat adalah Save up Saving The social cost is expensive But the future cost is more expensive Jadi Belajar budgeting dari sekarang Bukan berarti Kalau misalnya kita punya duit Apalagi yang masih single ya Bukan berarti kita gak bisa seneng-seneng Bukan berarti kita gak bisa Ngasih Hadiah ke diri sendiri Tapi Kita tahu Apa yang harus kita lakukan Prioritasnya apa Berapa yang di save Karena Sejujurnya Dan sesungguhnya Saat kalian bekerja Dan kalian single Itu adalah Saat yang paling tepat Untuk menabung Yang kelima Adalah Masih berhubungan Sama yang tadi Melek Finansial Belajar Soal finansial Sedini mungkin Untuk kalian bisa belajar Gimana caranya budgeting Gimana caranya mengatur keuangan Dengan mudah Sehingga Kalian punya tujuan Dalam financial kalian Dan kalian punya Kondisi keuangan Yang sehat Karena Kondisi keuangan yang sehat Itu membuat Mental kalian sehat juga Dengan kita melek finansial Kita jadi bisa Memprioritaskan dengan baik Dan kalau bisa Jangan punya Consumptive debt Consumptive debt Itu contohnya apa sih Terus ganti handphone Untuk ngikutin Gadget yang terbaru Misalnya Jujur ke diri sendiri About what we can And cannot afford Beli Sesuai Dengan kemampuan Oh iya Berhubungan dengan Finansial juga Better Gak usah punya credit card Kecuali Memang Udah tahu Bisa mengkontrol diri sendiri Dan Kalau memang Ada keperluan Khusus dengan Credit card tersebut Misalnya Beli Tiket pesawat Karena Suka gak bisa Kalau gak beli Pakai credit card Atau misalnya Atau misalnya Cari penginapan Di Airbnb Itu biasanya Juga pakai credit card Nah Finansial ini Aku lumayan telat Belajarnya Aku tahu Bahwa Teori Aku harus Saving Tapi aku gak tahu Gimana cara Ngebudgetin yang benar Berapa persennya Seperti apa Berapa yang aku harus Sisihkan Untuk Untuk Zakat Untuk Lifestyle Untuk Nabung Untuk ini Untuk itu Gitu Gak Gak paham Jadi akhirnya Go with the flow Walaupun Akhirnya Nabung Tapi I wish I've Known more Yang keenam Adalah Tentang Curiosity Perasaan Ingin tahu I wish Aku punya Perasaan Yang ingin tahu Lebih banyak Daripada Saat aku Umur 20-an Aku tuh Tipe orangnya In a comfort zone Dan Males gitu Untuk Mencoba sesuatu Yang baru Untuk Keluar Dari zona Nyaman Dan Juga Aku dulu Selalu pacaran Dan Pacarannya tuh Lama-lama Tapi bukan Berarti karena Aku In the best Relationship Tapi karena Aku males aja Keluar dari Comfort zone Nah Menurut aku Perasaan Ingin tahuan itu Adalah Based Dari kita Determine Untuk Belajar Sesuatu Yang baru Dan evolve As a person Terus-menerus Jadi berteman Sama banyak Orang Sama sebanyak-banyaknya Orang Yang ada Di sekitar Kalian Gitu Jangan Ngedekam Di kamar Terus Kayak aku dulu Aku paling sering tuh Di rumah Yang gak patah Aku mengetahui bahwa Aku adalah introvert Jadi aku tahu bahwa Aku perlu Charging time Yang lebih lama Daripada Extrovert Aku perlu charging time With myself Di dalam rumah Sendiri gitu Lebih lama dari Orang-orang yang lain Tapi itu bukan jadi Alasan kita untuk Gak keluar sana Dan berteman Dan berkenalan Dengan orang banyak Yang ketujuh Ini adalah Masukan dari damar Pas kita ngobrol-ngobrol Aku cerita Sama damar Aku pengen bikin Aku pengen bikin Topik ini Dan dia ngasih Masukan Which is true Bahwa Everything is Learnable Dan itu contohnya Ada di kita Kita gak bilang kita Sukses story ya Tapi dari perjalanan 30 Baby I wish I've known this Better juga Kalau damar Dia itu adalah Sebenarnya Scientist Jadi dia kuliah Science gitu Kerjanya dulu di lab Tapi Dia pengen Belajar coding Dia pengen Belajar programming Yang akhirnya Membawa dia Kekesempatan Dan membawa dia Menjadi Hari ini Dan sama Mungkin aku juga Sekarang aku Concern soal lingkungan Padahal aku sama sekali Gak ada background Sama sekali gak ada Experience disana Benar-benar Belajar sendiri Dan datangnya itu Dari Keprihatinan Kesedihan Dari Gak ada basic knowledge-nya juga Dan banyak juga Contoh-contoh di luar sana Bahwa Sekarang bisa dipelajari Secara Bisa menggunakan teknologi Jadi Jangan bikin Alasan Ke diri kalian Untuk Tidak melakukan sesuatu Yang kalian pengen ya Karena kalian gak Dulu aku gak bisa Ngedit video Damar juga gak bisa Ngedit video Tapi Kita berusaha Untuk belajar Kalau aku diajarin Damar sih akhirnya Dia yang belajar Tapi Cari source Dimana kalian bisa belajar Kalau mungkin Kayak aku yang agak sulit Kalau ngikutin Dari youtube Myself Kalau belajar soal teknologi Karena aku agak Gagap teknologi Mungkin saya cari temen Atau cari saudara Yang emang pintar Meluangkan waktunya Untuk belajar bareng Jadi Punya growth mindset Itu penting banget Untuk terus growing Jadi orang yang lebih baik Terus menerus Nah Yang kebebapan Adalah Pelajari Cari hobi Yang bisa generate money Jadi Mau sekarang kalian Pekerjaan yang apapun Misalnya 9 to 5 Di sebuah perusahaan Tetap cari hobi Karena Itu penting Punya hobi itu penting Dan Akan lebih Oke lagi Kalau misalnya Hobi itu bisa menghasilkan Misalnya Jadi bikin youtube Gitu ya Jadi hobi kalian Untuk bikin video Untuk bikin vlog Untuk edit Untuk sharing Itu hobi juga kan Untuk sharing Dan ngobrol sama Orang Dan kita tahu Bahwa youtube itu Bisa generate money Jadi kalau misalnya In the future Kita gak generate money Dan Kita gak akan kehilangan apa-apa Karena kita belajar Suatu yang baru Dan kita melakukan Hobi kita dengan happy Gitu Dan Kalau misalnya Bisa generate money It would be Even better Jadi apa yang kalian lakukan Sebagai side hustle Itu menghasilkan Nah yang ke sembilan Adalah soal Love life Know your worth Dan Don't settle For less Punya banyak Men yang Sebanyak-banyaknya Jangan kayak aku dulu Aku dulu Sukanya pacaran gitu ya Loncat dari satu hubungan Ke hubungan yang lain Dan tiap hubungan itu Selalu minimal Mungkin Dua Tiga tahun Seberapa banyak Tahun-tahun Yang aku spend Untuk Ngerasain kekecewaan Walaupun ada bahagianya juga Aku gak bilang Aku menyesal ya I learned so much From my previous relationship Tapi I wish I could have just Be friends Sama banyak orang Gitu ya Belajar Punya temen deket lah Dan I wish Aku bisa punya Self love Dari aku kecil Jadi aku gak ngerasa Aku perlu Aku perlu Aktualisasi dari luar Khususnya Dari lawan jenis SMP SMA Aku gak ngerti Self worth ku Kayak gimana Aku baru belajar Mengenai self worth Itu Ya Beberapa tahun terakhirlah Sebelum aku Ketemu damar Sampai akhir aku ketemu damar Itu baru aku tau Dimana Aku berada Gitu Value ku tuh Seperti apa Dan Kalo misalnya cari jodoh Gak harus sama persis Tapi yang jelas Kita Aku Dari pengalaman Sama damar Aku udah define Value ku Itu seperti apa Yang aku pengen punya Gitu ya Kayak misalnya Dari value keluarga Terus Gimana kita Mengatur uang Gimana kita Melihat ke depan Gitu Gimana kita value Our relationship Mau relationship Yang seperti apa Dan cari Pasangan yang similar Yang punya Tujuan ke arah yang sama Harus sama sifat Tapi yang jelas Punya value yang sama Dan yang udah Disetujui Bersama Terutama sebelum menikah Kenali dirimu Gimana caranya Salah satunya Mungkin kita bisa Cek karakter Bisa cek 16 personalities Nanti aku taruh di bawah Linknya Tapi jangan gunakan itu Sebagai Alasan Untuk justify Apa yang kalian lakukan Yang misalnya kurang baik Misalnya Ngomongin masalah introvert Sama extrovert Iyalah aku gak kayak gitu Soalnya kan aku introvert Iyalah aku gak mau ketemu Sama orang banyak Karena kan aku introvert Jadikan Personalities ini Untuk kalian tahu Apa yang bisa di improve Untuk kalian tahu Apa yang bisa Dimaksimalkan Gitu Jadi kita lihat Dari sisi positifnya Nah selain itu Kita juga bisa ngobrol-ngobrol Misalnya Sama Apa sih Misalnya sama pasangan Atau sama orang tua Gitu Yang baiknya Sama yang buruknya Dan dari situ Kita mungkin bisa Berefleksi Kita bisa coret-coret Gitu ya Feeling kita seperti apa Kita orangnya seperti apa Menurut aku Pengenalan diri sendiri Itu gak bisa Selesai dalam satu waktu Itu adalah proses Terus menerus Selama kehidupan Sampai aku sekarang pun Aku juga masih terus Berefleksi Mencoba untuk mengenali diri sendiri Karena kadang aku juga gak paham Kenapa sih aku bete Kenapa sih aku kok gampang marah Gitu misalnya Sebagai contoh aja Dari situ kalian bisa belajar Bagaimana caranya meregulasi emosi Kalau kalian punya emosi Melihat ke belakang Kenapa sih kok emosi itu Bisa tumbuh Dan berkembang Seperti itu gitu Emosi itu gak salah Kalian gak harus Selalu positive thinking terus Tapi gimana caranya kita Mengkontrol itu semua sih Yang penting Dan aku ingat Zaman-zaman dulu tuh Sering gitu Rasanya tuh kayak lost temper Rasanya tuh kayak Kesel gitu Jadinya tuh bedodok di dalam hati Tapi gak bisa dikeluarin Akhirnya jadi stress sendiri Lama-lama-lama Akhirnya jadi Akhirnya jadi Kayak ada awan hitam gitu Di kepala Jadi Kalau misalnya udah kalian ngerasain Rasanya gak enak Yang negatif gitu Try to get out of it Talk to people Regulasi emosinya Tapi tidak harus dikeluarkan dengan amarah Nah itu dia What I learned in my twenties Mudah-mudahan Dimanapun kalian sekarang berada Tetap bisa bersyukur Bukan berarti bersyukur Dan merasa Ah udah aku kayak gini aja Cepet puas gitu Enggak Bersyukur Namun tetap berusaha Untuk maju ke depan Take control of your life Yakini bahwa Kalian bisa melakukan Apapun yang kalian inginkan Yang kalian mimpikan gitu Mudah-mudahan dikasih Jalan sama Allah Dan tetap semangat gunakan Masa mudamu Sebaik mungkin Banyak yang bilang Waktu itu Twenties Masih muda We start the life In the thirties gitu No That's not true Start as soon as possible Yang kalian mau lakukan Gak usah ditunda-tunda Karena waktu itu Akan bergerak cepet banget Tiba-tiba aku sekarang Udah 30 gitu Tapi aku bersyukur Bisa sampai titik ini Masih sehat Alhamdulillah Mudah-mudahan kalian Dikasih umur panjang Kita semua dikasih umur panjang Dan Don't settle for less Kalau misalnya kalian Belum menemukan jodoh Di target kalian Misalnya pengen umur Pengen nikah umur 25 Atau pengen nikah sebelum 30 Kalau misalnya Belum ketemu Sama jodoh Yang tadi kayak aku bilang Yang punya value yang sama Yang sesuai dengan self-worth kamu Don't settle for less Hanya gara-gara umur Ini kayak Sedikit kontradiktif Tapi Sesuatu yang akan kamu jalani Bersama-sama Selama Sisa hidup kamu Itu jangan dianggap enteng Kalau misalnya itu masih belum bisa sekarang Gak apa-apa Ada kok yang menikah Menemukan jodohnya di umur 35 Gitu misalnya Jadi jangan gara-gara angka Terus jadi kayak ngerasa Aku harus cepet-cepet Aku harus cepet-cepet gitu Terus just settle With anyone yang ada di depan Jangan kayak gitu Oke teman-teman Terima kasih Yang udah nonton video ini Wish me The best Dan I wish you all the best juga Mudah-mudahan Semuanya ada disini Akan selalu sehat Kemudian panjang Akan selalu bisa saling Mendukung Satu sama lain Oke I will see you in the next video Bye-bye Bye-bye